Intro Dimana kau yang ntar? Itu lu dimana Nal? Gua lagi fix mobil dulu nih Bang besar sih Oh lu di bang besar? Yuk Oke guys kali ini gua sama Ronald kita pengen balapan di musim salju Ini kan saljunya udah turun banget nih Ke jalanan di kota KH ini Gila ini tebal banget sih parah tuh Ini gua udah repair mobil nih Lu langsung ke koordinat ini aja Nal Berapa? 513 Nah itu titik startnya tuh Oke ini gua udah fix mobilnya So kita langsung aja ke koordinat titik startnya ya Gila ini gua suka banget sih kalo musim salju Karena keren aja gitu dia tuh Bagus banget asli Kayak putih-putih gimana gitu Kayak lebih fresh aja gitu vibesnya tuh Jadi ini keren sih Ini bentar lagi sampe sih Ini skyline gua jarang gua keluarin ya Habisi bernasi Terus dia keluar lagi pas di musim salju Ini nih di belakang nih Oh disana oke Gila setelah sekian lama berhibernasi ya Skyline gua baru keluar lagi nih Oh lu bawa miclaren no? Iya miclaren Ncoba kok pernah dipake balapan ya Licin ga nih miclaren kalo di salju? Lumayan Tadi aja muter lu disana deh Oh licin Nih gua punya tracknya nih Di dalam kota Tapi kita nih tesnya nih Finishnya itu di pelabuhan Nah pelabuhan oke Bukan pelabuhan sih Tapi dimana ya? Dimana? Pokoknya kayak Tempat penyewaan kapal gitu lah Lu suka ga Nal? Kalo musim salju gini Nal? Suka tapi buruk Nggak bisa ngerin kalo musim salju Iya bener Ini licin banget asli Tadi gua kesini aja licin banget Tuh Iya emang adem nih kalo musim salju Liatnya nih Wow Ini gua ga nus ya Ini sebenernya kenceng-kenceng miclaren sih Tapi karena tracknya banyak belokan Jadi gua gatau miclaren bisa menang atau engga Kalo di tol udah jelas gua pasti kalah Liat ada sinter kelas ga tuh Keren kan? Misinya ada ponok Oke gua salah jalan Lah Ronald kayaknya melintir deh Dia deh Gue salah jalan dong Gua liat ponata Jadi belok kanan engga tuh Kayaknya Ronald melintir deh Soalnya meskipun gua salah jalan Dia engga nyadip gua loh Asli fresh banget sih Musim salju gua liatnya Biasanya kan kalo siang gersang banget tuh Ini kayak sejuk gimana gitu Meskipun di game tapi feelnya itu dapet loh Liat mobil orang-orang Penuh sama salju tuh mobil orang-orang Nah Ronald kemana ya? Melintir kali ya dia tuh Kehidupan di kota ya Kalo musim salju kayak gini nih Tuh Ada yang joget-joget Di garkot Ada yang kena tilang Liat tuh Gila licin banget asli Tapi ini Ronald ketinggalan jauh loh Aneh banget ya Pelintir kali dia Karena ini emang bener-bener licin banget guys Kalo kalian Nyoba main ya Terus balapan di Musim salju gini Ini licin banget Liat skyline gua pun kayak ngeden gitu loh Kayak gak lari dia Saking saljunya tebal nih Jadi bannya agak berat gitu Tuh rem pun agak blong loh Kalo disalju Tapi ini asik sih Oke tinggal 10 checkpoint lagi ya Ini bentar lagi finish ya Rona laman gak tau Rona laman susah banget tuh Bukan Dia kesusahan dong Tapi emang susah Asli Kalo kalian nonton doang Ya paling Ngirainya gampang gitu Ini licin banget loh Tapi untungnya skyline handlingnya ini sih Handlingnya agak enak dia Jadi meskipun jalanannya licin Bisa inilah Bisa Apa ya Terkontrol gitu Emang lu baru Berapa checkpoint Lah gila masih jauh itu Iya makanya Yaudah gua tunggu disini deh Di finish Gila Rona masih jauh dong Masih 28 checkpoint Ke nih total checkpointnya ada Berapa ya tadi 55 Dia baru 28 Halo oke Halo lu lagi dimana loh Aku lagi di garasi deh Lu mau kemana tuh Lagi dimana Oh aku Aku lagi ini nih Lagi Tes balapan di musim salju loh Lama Ronald Oh aku ikut boleh gak tuh Oh boleh boleh Sini sini Kau dimana tuh Ini aku di Bentar Nanti aku share lock deh Share lock Oh iya deh oke oke Nih aku share lock loh Oh jalo katanya mau ikutan ya So kita langsung aja share lokasi kita Nah Sambil nunggu Ronald nih Ntar lebih baik gua fix dulu mobilnya deh Takutnya Resinnya turun gitu Kalo habis balapan biasanya gitu tuh Jadi speednya gak ini Gak maksimal Kita langsung fix aja mobilnya ya Dan ini pakaian gua juga udah Tema ini ya Tema-tema natal gitu Karena di real life kan bentar lagi natal tuh Dan di IC nya pun bentar lagi natal Gila sejuk banget sih Kalo musim salju gak ngerti lagi Ada suara angin Kayak Santai aja gitu Bawaannya tuh damai gitu Kita tunggu Ronald ya Sama aja lol Katanya dia mau kesini Nah ini Ronald nih Gimana nal balapan Susah kan Susah Asli makannya Tadi lu melintir berapa kali nal Hampir setiap belokan Ini kayaknya lu seganti ban deh Kayaknya nih Iya mungkin sih Coba pasang ban ini nih Ban buat di salju gitu Kayak apa ya Ban-ban off-road lah Cocoknya nih Isi jeruji gitu ya Jeruji gak tuh Iya yang miripnya kayak jeruji Ini kan Ini nih Mulus banget Iya mulus banget nih Ini cocoknya buat dipake di aspal nih Ban beginian Nah ini jauh nih Lo mobilnya udah Diselimuti salju ya Gimana lol Licin banget kan Licin banget Licin banget ini parah Iya Kau kenapa pake ini Ini kan baju Temanata aku loh Apa ini baju Temanata aku Ya kok Berdua gak pake Enggak Soalnya aku ini lol Ini anget banget bajunya loh Tebalan Makanya gue pake sal Di ini nih Di leher tuh Tapi kenapa pake topping gitu tuh Teken aja Biar muka gak kedinginan loh Gue baru dateng nih Iya Yaudah kita mau balapan Dimana nih Kau punya trek gak Enggak punya Si aku Emang kalian punya trek Atau gimana tuh Ada Tadi baru nyoba Ada Baru Baru nyoba sekali Tadi kita balapan Oke terus Bebas mau lagi Mau coba Boleh deh Kalo gitu Trek baru ya jatohnya Iya Enggak sih ini Enggak baru Udah lama nih Oh udah lama Iya Cuma jarang gue pake Apa mau Di trek lu aja loh Trek gue itu yang mana tuh Maksudnya Bebas Yang 100 poin gitu maksudnya Nah itu boleh tuh Kalo mau Yaudah kalo gitu Kumpulnya mau di karnaval Atau yang kumpul di tol kiri Emang mana ya Di Bebas deh Karnaval Karnaval Ujung sana itu ya Iya Balik lagi di karnaval sih Oh yaudah Yaudah Oh Nanti balik lagi ke karnaval Iya kan 100 checkpoint kan gitu Maes nelfon nih Oh yaudah Gimana kek Aku di karnaval ya Kita mau balapan nih Oke kek Kau langsung ke karnaval aja ya Oke 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 Ya itu Maes katanya nunggu di karnaval Oh yaudah Nah itu ada telpon siapa Telpon Siapa yang nelfon si Telfon jago lagi Astaga Gua duluan Sedang Sedang Jawa Ditinggal So guys kita bakal balapan di track kedua ya Ini track keduanya itu ada 100 checkpoint Ini gila panjang banget sih Parah Dan Balapannya itu Masuk ini ke gang-gang sempit Dan ini bakal seru banget sih Apalagi kalau di musim salju kayak gini nih So kita langsung aja ke titik startnya ya Yaitu di karnaval Disitu udah ada maes juga Dia udah nunggu Katanya mau ikutan Oh ini dia nih Gila dia bawa siapa aja ini Ada P1 dong Oh ini Suta Yang P1 siapa ya Itu P1 siapa ya Itu si Sao Seng Oh Sao Seng Iya Dia mau kesini katanya mau ikut balapan Eh Seng lu mau ikutan balapan Ayo Ayo Itu pake P1 nih Iya Sal checkpoint Kalian pada mau tuh Banyak banget Iya Kita nyoba di track musim salju gini Iya seru nih 100 checkpoint panjang Gimana Nal kok pake Sena Lunal Iya Sena Sena Yakin kok pake Sena Oh ya ada 3 hypercar lo Hmm kita liat aja Jadi Sena Lunal hypercar lo Besok Jadi M lah Ini soalnya gak bisa belok Ya udah gimana Mau langsung coba Ayo keburu malem nih Gini 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 Apa tuh Sebetulnya aku punya Solusi nih Sebetulnya sih Untuk track ini kan Udah Apa ya Udah Kita pernah coba Nah aku tuh ada pemikiran Kalau misalkan untuk Test track nih Di musim salju gini Sekali Nanti yang juara satu Dia itu masuk ke pitch yang pertama Paling depan gitu Oh Oh i see Oh kayak F1 gitu ya Kayak F1 gitu loh Oke boleh boleh Kayak gitu loh aku mikirnya Oh yaudah Tapi test track ini bukan pelan ya Jadi kayak ngambil posisi yang pertama Sampai yang terakhir gitu Oke Nah gitu Kualifikasinya Kualifikasilah pada intinya Nanti kalau yang juara satu Paling depan nanti gitu Oke Ayo Ayo Nah ya pada intinya gitulah Nah yaudah Ayo Oke Oke Kenapa sih jelok ketawa-tawa mulu Kenapa lho Wah ini mau malam sih Wah seru sih Malam plus musim salju ya Biasanya kalau musim salju itu Kalau malamnya berkabut Biasanya ya Kita lihat aja nih Kita yang bakalan menang ya Ini rame banget sih Kayak mobil gue udah gak pernah kotor Gak pernah tanya sih Ayo lho langsung start aja lho Gila ini banyak banget ya Ada 6 mobil ya Dan ada 3 hypercar Ada 2 GDM Dan ada 1 mobil Eropa tuh BMW Oke minimal di rest ke 1 ini Gue ada di posisi ke 1 Biar nanti di rest ke 2 gue startnya ini Ke 1 Gue suka banget sih Kalau musim salju kayak gini Entah itu siangnya Atau malamnya Atau sore Atau pagi Koknya bawaannya Sedih kayak gitu Ini jembatan kecil Mau matikan loh Kalau kenceng Kita bisa kebalik Kok jalan pada di blokade gitu ya Sama polisi kali ya Kayak ada palang gitu loh Kecil Oke nice Ke 1 Di belakang kayaknya Mereka agak jauh ya Aman lah ya Tuh liat Warga pun pada melintir Kalau di salju Warga pada naik mobil ini ya Kayak mobil-mobil 4 wheel Mobil-mobil off road Sama SUV gitu loh Biar yang gak melintir kali ya Yah Nyeremket dong Nih disini ada pohon natal nih Bagus banget Asli liat loh Karena lagi balapan Jadi liatnya cuma sekilas bang Oke yang lain jauh ya Aman ya Iya lijin banget Oke ini checkpointnya baru 41 Sisa 68 ya Oke sisa 55 Iya salah jalan dong Aduh gak fokus nih Gila Tapi untungnya yang lain masih jauh ya Gue gak tau yang lain pada melintir atau gimana Wih kayaknya pada melintir deh Atau gak tabrakan Saling nabrak gitu Lampu jalanannya terang banget Silau bet Silau Oke kita bakal memasuki daerah perumahan nih Ini daerah perumahan Rumahnya Michael Kalau di GTA offline Gila sejuk banget daerah sini Ini asli Gatau kenapa Meskipun di game Feelnya dapet loh Oke sangat gelap Kayaknya lampunya harus gue Ganti Nah yang ini Kan Lebih enak nih Jarak pandang lebih jauh gitu Ini agak riskan sih disini Soalnya jalannya sempit Apalagi sambil sal juga nih Oh iya suka banyak yang nanya tuh di komentar Bang mainnya pake keyboard atau stick Gue tuh main tuh pake keyboard ya Gue gak pernah main GTA 5 di PC Pake stick gak pernah Justru menurut gue kayaknya lebih enak pake keyboard deh Tapi gak tau deh Itu kalo menurut gue sih Karena gue udah kebiasaan pake keyboard Oke udah 83 checkpoint Bentar lagi finish ya Ini Aduh licin banget gila Ini finishnya itu di Ketik start tadi Di karnaval Ini kalo balapannya saling salip seru sih Tapi sayangnya mereka jauh banget Lah kok Kok kameranya gitu ya Deket banget Oke ke satu nice Oke 6 menit 36 detik ya Buat nyelesain dari titik start ke titik finish Di musim salju Oke kita liat Yang kedua siapa ya Gila gelap banget Wah gila ini kalo di relive dingin banget sih Parah Lagi kan ini pinggir pantai nih Terus udah jam 11 tuh Mau jam 12 malam nilai tuh Di pojok kiri bawah Asli ini kalo di relive dingin banget sih Parah Oh itu kapal pesiar Keliatan tuh Yang cahaya-cahaya tengah laut itu loh Nggak tengah laut sih Nah pokoknya itu tuh Oke yang kedua gelol ya Seperti biasa ya Dia emang agak jagup sih Gimana lol Kok kalian jauh banget loh Gimana seng Tracknya seng Gimana lol Kok ketinggalan jauh lol Bener licin banget Iya makanya ini licin banget Parah Di musim salju tuh beda loh Amal musim biasanya nih Terus Itu harus nge-rem dari kejauhan gitu Iya Kayak Kayak kereta gitu lah pokoknya Berarti tinggal tunggu yang lain nih Berarti kau dapet Pits yang pertama nih Iya ini Yang nyetir piwan jago juga ya Iya lah Dia kan baru ikutan nih balapan Gila yang lain kok pada jauh gitu loh Pada melintir apa gimana tuh Nah makanya Kayaknya pada melintir dah Nah iya makanya nih Iya Terus banyak banget gak sih Kayak pembatas Apa ya Oh iya bener Kayaknya itu jalanan Kayak bener-bener udah ketutup banget Iya sama polisi Nah iya Tapi kita malah lewat gitu Iya itulah Kalau balapan liat di musim salju ya Bayangkan ya Iya semua dilanggar ya Tolong ya Iya itulah Jiwa pombalap gitu tuh Iya tabrak aja tuh palangnya tuh Iya gue tabrak aja tuh palangnya tadi Oh tadi lu tabrak Oh iya daripada gue yang nama-nama ya kan Gue tabrak aja tadi Yaudah kita tunggu yang lain nih Iya kita tunggu yang lain nih Kamu haus loh Haus banget Makan ya Ini kita tuh gue bawa air putih anget tadi Oh lu bawa Gue bawa juga sih Pake termos di dalam mobil tuh Oh lu pake termos Iya Pake termos Oh ini nih keempat Siapa nih Oh Mahesh Mahesh Mobil kencang pun gak jadi ini ya Iya itu hypercar pun ya tuh Iya Lihat Wah Bicin parah Asli kalau hypercar nih ya Di track ini tuh gak bakalan berkutik Soalnya banyak belokan Oh kalian mau ganti mobil dulu nih Oh dia Oh oke 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 Hah iya Sebetulnya bukan ganti mobil kek Tapi jokingnya ya Iya Iya Mereka tuh penasaran sama lawannya gitu ya Iya itu P1 enak loh Enak itu Tapi tetep si handlingnya emang lebih suka GDM gue Iya sama Gue lebih suka GDM daripada hypercar Iya Gimana tuh oke Lihat cantik banget ya Kalau Supra sama Skyline ya Di malam hari ya Ya ini Gila lol Ini cantik banget lol Parah Ini dua-duanya mobilnya Paul Walker Kalau kalian nonton Face and Furious Sali ini Skyline ganteng parah sih Pake apaan dia Oh ini Shuta nih terakhir Dia pake Lamborghini Centenario Yang mobil kayak lu Oh Tidak hypercar pun tidak berkutik ya Iya tergantung joki semua itu Iya makanya Asli ini ganteng parah sih Skyline parah Anjir Mogok mobil tuh Ah mogok mobil lo Pantus tuh ntar akhir mogok gak tuh Saking licin ya Shuta ya Jadi nabrak Iya Asli licin banget parah Iya emang ini masuk ganggang Oh ini Ronald ganti mobil juga lol Iya kenapa ganti mobil Kenapa lo ganti mobil Sena aku lagi gak sehat Gak badan Oh jadi lo pake Supra nih Jadi pake Supra Yaudah ayo kita langsung aja nih Iya Iya Oh nih yang tadi bawa P1 Dia ganti mobil Pake Skyline R32 ya Ini Abangnya Wah 33 sih lupa Oh ini 32 Saing ini R32 kan nih Iya Tau kan Tadi 33 R32 nih R32 R32 Ternyata kalau R33 lebih kalem nih lampu depannya Ini R32 loh Abangnya R34 nih Asli ini keren sih Gue pengen beli nih R32 Siapa lagi gak ada lagi kan Udah Oh masih lu ganti mobil ke Nissan Silvia Mobil baru dia loh Kalau lo tau ini Iya Baru dia Iya Oh Ya tetep aja Tetep kau dapet pitch yang keempat Gila ini keren sih Iya bener-bener Yaudah ayo kita Kita ini nih Atur pitch nya dulu Iya atur pitch nya dulu Oke guys ini kita mau Rest kedua ya Ini gue Startnya di Posisi ke satu Karena tadi gue rest ke satu Itu gue di posisi ke satu tuh Oke ini posisinya udah diatur Di pitch ke satu ada gue Di kedua Jel Terus ketiga ada Saing temen kita Dan yang keempat Ada Mahes Dan yang Di posisi terakhir Ada Ronald Oke kita lihat ya Di rest kedua ini Siapa yang bakalan menang nih Oke let's go Oke harus fokus nih Saya mendengar suara supra Di belakang Oh itu jelol Jelol belakang banget nih Bahaya Terus fokus Ada motor dong Oke untungnya ini mau Ini ya Mau siang gitu Jadi jalannya agak keliatan nih Aduh nabrak dong Saking ngelicinnya Sampai gak kerem Udah direm sih Tapi masih melintir Oke nice ke satu Oke jelol gak keliatan ya Mungkin dia melintir Tau gimana gue Gak tau juga Wah ini balapan rally Kayaknya seru juga ya Kalau mau di musim salju Mungkin nanti gue bakalan coba deh Oh iya bentar lagi ada event rally nih Pas banget Lagi di musim salju Aduh ini gue gak tau ya Suara apa Kayak suara Krek krek gitu loh Tuh Ini dari servernya nih Player lain pun sering denger suara itu Mungkin harus di fix ya Kedepannya nih Oke nice Ke satu ya Yang lain jauh sih Kalau gue liat tuh Di belakang Wih di matahari mulai terbit ya Tapi kalau gue rasa ya Skyline itu meskipun di musim salju Dia handlingnya enak loh Gak terlalu melintir-melintir Itulah alasan Kenapa gue suka skyline Padahal ini ban nya gak gue ganti loh Masih ban yang sama Kayak dulu Dan kayaknya gak bakal gue ganti Soalnya gue udah suka banget Sama ban ini Oke Gak 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 ini harus fokus sempit banget jalanannya oke bentar lagi finish sekitar 20 checkpoint lagi wah asli licin banget jalannya bergelombang lagi nah disini agak riskan juga loh ini sempit banget banyak pohon lagi gila risk kedua sama kesatu yang lain pada ketinggalan jauh ya ini kalau saling salip ya gitu pasti seru nih kayak lebih adrenalinnya lebih dapet gila udah dua kali kameranya kayak gitu ini karena nukitnya terlalu tajam kali ya oke nice kesatu lagi tinggal tunggu yang lain nih oke di risk kedua ini gua dapet 6 menit 25 detik ya dari titik start ke finish oke ini risk kedua udah selesai dan tadi yang kesatu itu gua terus yang keduanya jelol dan yang ketiganya ronal dia pake supra tapi dia lagi ini sih gak tau lagi kemana katanya mau isi bensin asli ini seru sih di trek salju ini ngerokoh gak tuh gimana lol di trek salju ini parah sih tadi kamu melintir menantang banget iya emang melintir sih enggak melintir sih enggak cuman kayak nabrak-nabrak dikit gitu iya sama lo tadi gua nabrak-nabrak dikit tuh udah gua rem tapi mobilnya tetep melintir gitu wih lu lagi ini ya lagi angetin badan ya iya lu bawa bir kan di mobil tuh tadi lu bilang lu bawa tapi seru sih lol kan kalo siang kan kita gelah tuh balapan iya apa yang rencana sih kalau misalkan balapan di trek lembah kematian itu kan jalanannya bener-bener ketutup tuh kan oh iya bener itu seru lol soalnya disana katanya pihak kepolisian pengen nutup tuh jalan karena udah nutup salju banyak banget oh bahaya ya kalo lewat situ kali ya jadi polisi tutup kali iya soalnya disana tuh takutnya orang nabrak pembatas jalan soalnya bener-bener ketutup kek iya apalagi kiri kanannya itu bukit sama jurang loh makanya tapi emang asli itu udah ditutup iya katanya sih pengen ditutup iya katanya sih pengen ditutup coba aja kita tanya ya gimana dong kalo udah ditutup sama polisi yakin kita mau maksa tuh yakin lah kita kan pembalap liar oh iya yaudahlah ya iya udah nanti kita cobanya tuh oke oke bye bye hey hah hey 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 selamat menikmati